Intro Neymar menyukai posting media sosial yang langsung memanggil Kilian Bapak Kembali pada bulan Mei, setelah berbulan-bulan spekulasi seputar masa depannya Kilian Bapak menandatangani kontrak baru yang membuatnya bisa dibilang sosok paling kuat di PSG Pemain Perancis itu diperkirakan akan mendapatkan 250 juta euro selama 3 tahun di Park des Princes Tetapi juara Liga 1 itu juga memberinya suara tentang bagaimana klub dijalankan Menurut laporan, Bapak akan mengambil peran yang lebih menonjol dalam pengambilan keputusan yang lebih luas di dalam klub Dan juga pengaruh itu juga mulai terbentuk Rekrutan Luis Campos baru-baru ini, seseorang yang dekat dengannya selama waktunya di AS Monaco Sebagai direktur olahraga dikatakan sebagai pilihan Bapak Mengingat semua itu, salah satu pemain bintang klub Neymar Memutuskan untuk menyukai sejumlah postingan di Twitter tentang Bapak Setelah ia gagal mengeksekusi penalti saat kemenangan klub atas Montpellier Unggahan pertama yang disukai Neymar adalah dari akun Twitter Portal Brazil Yang menulis, hari ini dalam pertandingan PSG, Neymar mencetak gol dan mempermalukan keeper sekali lagi dalam tendangan penalti Bapak di sisi lain memukul sangat buruk dan kalah Setelah pertandingan, pelatih mengatakan bahwa Bapak akan menjadi pemukul utama tim untuk musim ini Sebuah absurditas Saffi meminta Barcelona mencoba merekrut kembali Lionel Messi Bos Barcelona Saffi telah meminta Barcelona untuk menandatangani kembali Lionel Messi Pemain Argentina itu meninggalkan Camp Nou musim panas lalu dengan status bebas transfer karena masalah keuangan klub Dan meskipun ia kemudian bergabung dengan PSG, Messi terus dikaitkan dengan kembalinya ke Barcelona Meskipun mencetak 11 gol dan memberikan 15 asis dalam 34 penampilan musim lalu Messi mengalami musim pertamanya yang sulit di PSG Meskipun ia telah memulai kampanye saat ini dengan 3 gol dalam banyak pertandingan Meskipun ia telah memulai musim baru dengan PSG dalam bentuk yang menjanjikan Jurnalis sepak bola Spanyol Quelem Palacue, yakin mantan rekan seti Messi Dan sekarang pelatih kepala Barcelona Saffi ingin mengontrak kembali pemain internasional Argentina itu Laporan terbaru menunjukkan bahwa Saffi sedang mencari pemain seperti Bernardo Silva dan Messi Yang memiliki kemampuan untuk memainkan permainan seperti yang dibayangkan bos Barcelona Meskipun penandatanganan Silva bisa menjadi kemungkinan musim panas ini Raksasa Jatalan mungkin harus menunggu sampai kontrak Messi di PSG berakhir tahun depan Untuk mengontrak pemain berusia 35 tahun itu Mauro Icardi bakal jadi striker baru Manchester United? Perburuan striker baru Manchester United akan segera berakhir Mauro Icardi dilaporkan siap meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Setan Merah Hamin 2 pekan penutupan bursa transfer Manchester United masih mencari striker baru Mereka butuh mesin gol baru untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas ini Bilang sudah, nama sudah dengan Setan Merah Terbaru ada nama Mauro Icardi yang dilaporkan masuk radar Manchester United PC Sport mengklaim bahwa MU kemungkinan besar mendapatkan Icardi Karena sang striker pindah ke Old Trafford di musim panas ini Cari tantangan baru Menurut laporan tersebut Icardi membuka diri untuk pindah ke MU Karena saya butuh tantangan baru di dalam Icardi mendapatkan situasi yang sulit di PSG Karena posisinya sebagai penyerang PSG digeser oleh Kilian Bape dan Hugo Ekitike Yang ingin pindah ke klub yang bisa memberikannya jam bermain reguler Jadi tertarik ketika Manchester United tertarik menggunakan jasanya Transfer Mahal Manchester United dikabarkan tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak untuk merekrut Icardi Karena kontrak sang striker akan habis di tahun 2024 Tembusan senilai 25 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk jasa sang striker di musim panas ini Marcus Rashford not for sale PSG tetap bermanufur siapkan tawaran mewah PSG dikabarkan bakal menawarkan kontrak jangka panjang untuk penyerang Manchester United Marcus Rashford Juara Perancis itu disebut telah bertemu dengan saudara dan agen pemain asal Inggris itu Yakni Dwyane Rashford awal bulan ini untuk membahas kemungkinan pindah ke Paris Menurut media Perancis LXWP, Marcus Rashford masuk dalam radar PSG Dalam upaya mendatangkan striker baru yang cocok dengan sang pelatih Christophe Galtier Christophe Galtier juga mengungkapkan PSG memang butuh striker anyar Kami ingin striker lain masuk Dengan jadwal sibuk kami ingin kedatangan Klub sedang bekerja saya berhubungan langsung dengan Luis Campos Kata bos PSG Christophe Galtier Luis berhubungan langsung dengan presiden kami Kami tidak boleh membuat kesalahan Apakah pemain ini akan datang kami tidak tahu Ini harus menjadi nilai tambah yang nyata Lanjutnya, Rashford hanya memiliki 12 bulan tersisa di MU dengan opsi 1 tahun tambahan Ada klaim bahwa dia terbuka untuk tantangan baru dalam upaya untuk menghidupkan kembali karirnya Perpindahan ke PSG juga dapat membantu pemain berusia 24 tahun itu kembali ke squad timnas Inggris Sang pemain saat ini menghadapi persaingan untuk masuk ke squad Piala Dunia 2022 PSG pun bakal gigit jari Manajer MU Erick Thanhack menyatakan tidak berencana menjual Rashford Menurut pelatih asal Belanda itu, sang penyerang masuk dalam rencananya Ia juga mengonfirmasi Rashford tidak mau cabut dari MU Jadi Rashford akan bertahan di MU untuk musim 2022-2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!